Yang ditanyain pertama sekali itu, Tarling itu asalnya dari mana? Terus apa arti daripada Tarling? Terus kita jawab, Tarling itu asalnya dari Indra Mayu. Juga pencetusnya juga orang Indra Mayu. Namanya siapa? Namanya John Jayana. Itu orang pertama di Indra Mayu, menurut saya dengan Tarling. Jadi yang jelas Tarling itu milik Indra Mayu, bukan milik Cirebon, saya bilang gitu. Loh, tapi kan disebutnya Tarling itu Cirebon Indra Mayu. Ya iya sih, karena Tarling notasinya atau larasnya itu ngikutin gamelan yang ada di Cirebon. Yang jelas Tarling mutlak milik Indra Mayu karena dari Indra Mayu Tarling. Cirebon punya gamelan. Tapi itu pun peninggalan para wali dulu ketika Pulau Jawa masih Buddha. Pemerintahan Islam di Pulau Jawa dengan gamelannya. Yaitu Sunan Kalijaga. Yang disebut kata orang seni Indra Mayu, Mas Sunan Panggung gitu. Itu pun Tarling itu ada artinya gitarama suling juga ada yang menafsirkan wong melatarekon pada eling. Istilahnya kalau orang nasionalnya itu apa ya. Yang gak orang yang gak bener, yang suka teman-teman sama cewek yang lain, suruh insap gitu maksudnya Tarling-Tarling itu. Makanya di ketika Tarling gitar drama suling belum gak keterima sama orang-orang yang ada pesta gitu. Terus dikolaborasi dengan drama Tarlingnya supaya bisa masuk. Alhamdulillah terus masuk. Masuk sekian tahun ada dangdut melejit. Karena dia pengen laku disampurin dengan dangdut. Sampai sekarang tersebut dengan Tarling dangdut gitu. Padahal dulu waktu gamelan gak ada suling tuh. Makanya ada yang sebagian mengharamkan suling. Mungkin karena di gamelan gak ada suling kali. Suling itu milik orang Jepang. Katanya ini juga masih kabar kabur. Bisa milik orang Jepang karena orang Jepang jajah Indonesia. Dia mainin suling disini. Orang Indonesia juga pengen mainin suling. Ketika kabur kalah perang sulingnya ketinggalan. Dimainin dong oleh Rindra Mayu. Tidak terbentuklah Tarling disitu. Gitarnya? Kan? Gitarnya? Katanya sih kita juga belum jelas. Orang Sepanyol ya? Orang Sepanyol. Yang main gitar orang Sepanyol sama seorang Jepang. Cuman orang yang tertarik aja sama gitar mas suring. Kalau orang Sepanyolnya. Beda gak Tarling. Bukan lokasi dari gamelan juga. Kan berarti Tarling itu apa sebenarnya? Apakah drama? Apakah apa sebenarnya itu? Makanya ada yang sebut apa budaya apa itu. Karena Tarling itu asal-molnya itar dengan suling aja. Jadi seni-seni buatan orangnya drama gitu. Sebelum ada Tarling udah ada wayang kulit, ada topeng gitu. Jadi gak tau seni apa itu namanya. Yang Tarling itu ya seni baru lah katakanlah seni baru. Tarling itu lagu-lagu atau drama? Dulunya sih itu saya bilang tadi Tarling itu ngikutin laras gamelan atau lagu gamelannya tinggalnya para wali. Ngikutin dia makanya. Contohnya gimana? Contohnya misalnya ada termayon pegot, ciribon pegot, ada laras gedong-dong, ada juga laras saida kan gitu. Contohnya kan? Nyanyain kan? Contohnya misalnya. Saida aja? Saida. Saida itu yang bilang kulis kalau dangdut. Dukang saida. Itu Tarling itu gitu. Kayak ini temen rasanya dukang. Itu cuma gak gitu sih. Cuma di sini ngelenggung-ngelenggungnya bagus banget. Juga notasnya mungkin kurang lebihnya kayak gitu lah. Itu Tarling. Terus itu sambil berjalan? Beradegan, berdrama sambil nyanyi gitu? Iya, ketika ada drama Tarling, ketika terbentuk drama Tarling itu banyak yang suka, ya memang nyanyi kayak gitu. Misalnya, percintaan ya nyanyi laras Tarling juga. Dukang mas, misalnya aku cinta banget sama kamu gitu. Cuma gimana orang tua sangat melarang sekali misalnya gitu. Sebetulnya aku cinta sama kamu. Kata coba juga nyanyi gitu lagi nyanyi Tarling, ya sainnya pakai gitu percintaan. Tarling itu ini dong, kayak. Senandung. Kalau Senandung gak ada musik kan? Iya, maksud aku gitu. Senandung yang dimusikin. Iya. Gitu. Itu lah. Berarti otak gue encer kamu ya? Penandungkannya itu diiringin cuma gitar sama sulit? Ya ada notasinya sih, dari E misalnya terus ada jembatan yang mau ke D lari ke jembatan dulu terus lari ke D, harus gitu. Dari D misalnya terus jembatan lagi ke KE, baru gung-gung besar berbujuk, terus balik lagi jembatan mau ke D, ke D KE lagi, baru gung lagi, gitu. Belak-belaknya gitu, ada aturannya setelahnya. Akang dulu memang ikut Mas Nanok dulu kan? Ikut, tapi aku nggak memperdalam ilmu taneng, karena kita lahir dari kosida dulunya, religi. Terus ikut Mas Nanok itu karena kita dianggap bisa main, pada waktu itu Mahkordiyon, bisa main gendang, bisa main bass. Apa waktu sama Mas Nanok jadi apa? Pertama main keyboard dulu. Karena ketika rumah Irama ada gitar yang kecil, mandolin ya, ada gitar gitar mandolin, semuanya nggak ada yang mampu atau mungkin nggak tahu, nggak ada yang senang kali mainin gitar. Kayak buat aku sering ke teman saya, mau ajarin main keyboard, aku yang main gitar itu, gitar kecil, mandolin. Kalau menurut Kang Jaham, lagu-lagunya Mas Nanok tuh tarling banget nggak? Itu semi sih, semi itu. Ada dangdut, ada tarling. Dulu juga ya gitu orangnya, ke dangdut, ke tarling. Kata orang-orang dangdut, kita waktu itu ya bikin album dangdut, Nanok masih ada cengkok tarlingnya gitu bilangnya. Ya orang dari tarling, saya bilang. Iya kan, ucap salam di lagunya kan? Oh, cengkok-cengkok. Ada kayak pengantar panggung. Iya, ada sih. Karena dia lahir dari tarling, ada cengkok tarling nggak bisa. Kalau misalnya yang sekarang ini, contohnya Dewi Cirana, apakah itu tarling juga? Bagaimana ya, karena udah modern tuh. Sebelumnya sih, ya tarling juga sih notasinya, notasinya tarling, Kang. Cuman bukan tarling yang asli, yang kayak gitu, yang kayak Senandung. Cuman cengkoknya dimiripin ke tarling Senandung itu ya, kayak Senandung bilang, Kang. Itulah. Sebelumnya ya masih tarling. Kasian juga ya. Sebelumnya, boleh bilang dangdut berbahasa Jawa. Kalau diserpa, adanya dangdut berbahasa Jawa. Saya bilang, kalau dangdut berbahasa Jawa itu berarti lagunya Roma Irama diganti dengan bahasa Jawa atau lagunya Mbak Elvi atau yang lain kan. Kalau di interame bilang tarling-dangdut, karena notasi tarling, juga sayirnya pun tarling, diiringi dengan musik dangdut, ya tarling-dangdut lah. Kan gitu. Aku bilang jawabannya gitu. Kalau tarling-dangdut juga ada dong berarti? Iya, tarling-dangdut ada yang kemarin aku suruh bikin sama Kiyai Uki. Aku bikin religi, tapi musiknya pakai musik tarling. Sampai-sampai kan dulu kan nanya kesana kemarin Kang Luqman, yang dikatakan tarling itu apanya kan gitu. Yang dikatakan jazz itu apa musiknya apa gitu kan. Kalau misalnya satu kalimat, Kang, tarling itu berarti intonasi? Iya. Keulit kita ya sangat bagus sekali sih. Kayaknya orang Irindramayu bukan kita aja ya. Semua Irindramayu, termasuk Jirban juga, sangat berterima kasih banyak. Karena tarling itu selama ini sekian tahun, hanya duduk atau berjalan di tempat. Kalau ini ada yang seperti semacam Kang Ete punya pikiran kayak gini, mungkin tanggapannya orang Irindramayu ini sangat bagus sebagai pejuang banget ini, pejuang untuk tarling. Boleh dikatakan apa tuh? Pendekar tarling atau singo tarling? Itu pendapat kita sama gitu. Pas itu orang suahnya senang, dan juga tarling akan lebih dikenal nasional, bahkan internasional. Yang banyak juga ya nggak senang pasti? Ya nggak senang ya orang yang benci Mataling kali, atau benci sama Kang Ete tepat sama saya, yang sebagai pemain. Ini film akan disukai banyak orang. Dan juga itu harapan kami. Yang orang bikin penasaran karena Indramayu kan mungkin terdengar di luar Indramayu. Elek lah atau orang Jawa Timur mah, tentang apalagi Indramayu kan udah tenar tentang juara pegat kawinnya juga, cerai kawin, cerai kawin. Juga ceweknya katanya gampangan gitu kan. Nyatanya, ya kalau orang udah tahu ya sama lah gitu-gitu. Sampai-sampai aku pernah ya, ada kabar dari keponakan kan mesantren di...